Tidak boleh begitu, karena kami ini menyaksikan langsung pergumulan daripada masalah-masalah yang dihadapi. Jadi, kalau kita mau supaya ini baik, oke, duduk, dialog, bicara baik-baik. Orang Papua itu baik, kalau dekat itu aduh, bagus sekali. Jangan khawatir. Artinya sakitnya harus diobati dulu ya Pak Pendeta. Itu dia, bagaimana mau bikin OTSUS tambahan lagi kalau orang masih sakit. Nanti OTSUS yang baru lagi atau apapun namanya, itu untuk orang lain lagi. Kasus Nduga itu contoh ya, Nduga itu orang mau bangun jembatan, itu untuk siapa? Bangunan apapun, itu untuk siapa? Orang Papua selalu menjadi penonton. Saya kira, saya bangga dengan anak muda ya, ada Billy, puji Tuhan ada di situ, duduk untuk mewakili kita. Tapi, dengar baik-baik. Bapak, mama, tete, ini sakit hati. Jadi, harus diselesaikan dulu. Perlu konsiling, perlu rekonsiliasi, duduk bicara. Tapi bukan hanya rekonsiliasi, harus ada restitusi. Siap. Pembayaran. Karena ada ongkos. Ini sudah bawa lari orang, punya anak perempuan, terus pukul-pukul dia, ambil dia, kasih telanjang, terus sekarang buang dia. Tapi masih mau dengan dia. Perempuan tidak mau. Papua hari ini berkata, oh, sus, stop. Kami mau yang lain. Nah, ini sekarang mereka pilih yang lain. Apa itu? Referendum. Mereka mau itu. Dan dunia sudah mendengar itu. Jadi, jangan kita bicara seakan-akan tidak ada masalah. Ini masalah besar sekali. Jadi, saya akan bicara to the point. Itu supaya... Sampai jumpa lagi.